ini front pipe nih, ini Reson ya Reson gue udah parah banget kalau center pipe tuh yang ini ya mas ya? nah pipa-pipanya center tuh cuma kecil ini ya? iya, pipa kesini sebenernya yang bikin nahan tuh tenaga dimana mas? di front pipe atau di Reson? kalau bikin nahan disini ini down pipe, front pipe, soalnya kan itu katalis oh, down pipe, front pipe iya, dia bikin nahan ini masuk katalis ga? iya, ini masuk katalis oh, di down pipe juga ada lagi? ada satu lagi oh gitu ini guys liat ini front pipe ini center pipe itu Reson terus ke pipa belakang, berapa kenal pot nah mau kita ganti Reson down padnya down pad nih di atas ikat mesin sama kenal pot sekarang lagi proses copot ke kenal potnya dulu nah ini penampakan kenal pot standarnya si mobil ya jadi kita bisa liat ini yang bikin kenapa mobil standar itu suaranya suaranya adem banget kenal potnya karena ini saringannya kebal banget kenal potnya ini ga gede banget ya jadi ini baru kita copot kenal potnya ya jadi itu baru dicopot kenal pot sekarang dia mau proses copot Reson itu lagi jelas tuh wow oke guys sekarang update lagi nih ini Reson kondisinya agak copot ya terus ini dicopotin front pipe nih sekarang ini sebenarnya dicopot dulu karena supaya mungkin supaya mudah mengisi masnya ngabitasi front pipe-nya gitu ini center pipe-nya kita tutup pakai yang lama cuma nanti bakal dipotong disini nih kayak harusnya potong disini diganti sama Reson yang yang lu anapun bang gitu yang lu anapun lu ada i oke lu hijriin lu pagi sama oke 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 guys balik lagi di channel gua menurutis daso channel kali ini gua pengen ngelanjutin lagi project si sotu jadi sekarang gua udah ada di dari kenal pot gua pengen ganti kenal pot si soku ini full system dari depan sampai belakang dari down pipe down pipe Reson sampai kenal pot kalo kalian lihat beberapa video footage gua gua udah nyopotin kenal pot Reson sama DPF-nya sekarang lagi masang down pipe-nya baik-baik gua tadi lupa ya lupa ngerekam suara standarnya tapi kalian tau lah pasti suara standarnya mobilio gitu kan adem suaranya ntar gua bakal kasih lihat kalian gimana suara si soku ini setelah dipasang terpasang kenal pot racingnya jadi kalian ikutin aja video ini jangan di skip nah kalau kalian lihat ini ini semua kalau pot sandarnya gak kecopot semua ini jadi penampakan pas bener-bener ada penampaknya besi jadi sekarang lagi mulai pasang dulu DPF-nya ya terus gua juga tadi minta nanti Reson ini kan gua pasang custom juga Resonnya maksudnya pake Reson yang racing gua minta pasangnya itu agak dipepetin ya kesini jadi kalau buat kalian yang pengen pasang kenal pot terus Resonnya pengen agak dinaikin masih aman ya guys ternyata dia ada ini ada cover peningin juga gua ambil panasnya jadi aman sih jadi gua minta dipasangnya itu jadi center pipe gua masih standar bawaan cuma Resonnya nanti gua nih pengen minta dipasangnya agak naik supaya kalau nanti ngelewati polisi tidur itu aman guys gitu cuma so far kalau mobil gua aman ya gak ada karat cuma tadi Reson standarnya aja yang agak rusak agak penyak karena sering kena polisi tidur ya di Resonnya terus ini agak lecet-lecet sedikit ya ini karena mobilnya pendek ya lecet-lecet sedikit tapi so far sih aman sih ini aman oke ini pengontak sih pengontaknya disini nih ya ini lagi gak ada nih dibersih ini so far kolong-kolongnya aman sih udah karat-karat nah ini jadi udah THV-nya lagi dirakit nih ini down pipe-nya ini down pipe-nya ini down pipe-nya lagi dipasang dulu semua sebelum dipotak ke mobil ini sekarang tuh ini udah terpasang ya DPRV-nya ini HP DPRV-nya tuh di dalam terpasang ini centerline juga udah terpasang sekarang lagi nunggu Reson-nya ya jadi ini Reson-nya mau diselungin sama ini ya tadi sebelumnya ada kendalaan juga di Reson-nya jadi Reson yang gua beli ini second kan merknya Iron Craft yang tipe Ovales itu ada retak ada crack dikit jadi tadi dibantu di Rasulo di DB begitu ini udah selesai ini sekarang mau memasang nih habis itu terakhir lalu kita sambungin masang ke ke knell pot ya ke pipa botonnya nanti bakal kita update lagi pas pemasangan knell pot ya guys ya jadi kalian ikutin aja tuh terus buat kalian yang nanya soku ini knell pot-nya full system-nya pake apa aja jadi down pipe-nya itu gua pake down pipe-front pipe-nya gua pake keluaran punya NDK terus Reson-nya gua pake Iron Craft yang tipenya Ovales terus knell pot-nya gua pake Scizor nah kalian pasti penasaran kan nanti suaranya bakal kayak gimana sih bakal se kenceng apa karena kita tau knell pot Scizor itu kan kering terus Reson-nya gua sengaja pilih yang Ovales karena gua pasti ada efek suaranya agak ngebulet-ngebuletnya dikit jadi kering tapi ngebulet nah itu kayak gimana tuh kalian pasti penasaran kan nah jadi kalian ikutin aja nanti kita bakal cek sound pas setelah selesai dipasangnya oke update lagi jadi lesson-nya udah dipasang sekarang sekarang kita tinggal nunggu fitting knell pot-nya ya karena knell pot-nya belum ada pipa bolt-on-nya kan jadi harus ini lagi diukur dulu nanti gua bakal videoin lagi proses fitting knell pot-nya nah kalau kalian lihat ini di pot-nya ada pasang ya ini 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 kambungan pot-nya ya nah di atasnya tuh ada dompet lihat di atasnya itu ada ada dompet nah nah ini udah kepasang ini juga lebih luas ini rasanya juga rapi nah gua suka sih apa pengajarannya mas dupi ya sos ini cakep sih ini ini kita tinggal fitting nah kenapa-nya gitu ini lagi dibuat nih pipa bolt-nya nih pro siapa deketin nih ya 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 rasanya oke lah rapi ini ga ada yang ga ada yang bolong-bolong juga aman oke tinggal belakangnya aja jadi kita update lagi ya kalau udah oke ini lagi proses bikin knell pot-nya sekarang ya ini lagi dibuatin tipe boon knell pot-nya sama looks-nya dari belakang jadi keliatannya knell pot-nya ada keluar takut ya takut ya takut ya lima Her apare h tipe gue putusin untuk memakai Ironcraft ya, Ironcraft yang tipe saison ini kenapotnya kering banget sih, kalian harus dengerin nanti suaranya kalau udah terpasang kenapot, terus saison sama DPV ini kita lagi di posa sweeping, entang gak lama lagi bakal kita cek suaranya ini mantep selamat menikmati apan jana semua Terima kasih telah menonton!